Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagar Alam hari ini Bertemu lagi dengan saya Cik Ranti dan Dek Tanti Di Pagar Alam Post Channel Oke Dek Tanti, ada berita apa saja untuk hari ini? Dalam rangka meningkatkan kompetensi Belasan jurnalis dari perwakilan media di Sumatera Selatan Akan mengikuti ujian kompetensi wartawan atau UKW Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan Haji Firdaus Komar SPD Menyampaikan helatan ujian kompetensi ini Sebagai upaya menciptakan insan pers yang berkompetensi Wartawan banyak khususnya di area Sumatera Selatan Namun tidak semua memiliki kompetensi Ujar ia di sela pemberian arahan Pra UKW di Sekretariat PWI Sumatera Selatan Wartawan harus memiliki tiga kriteria penilaian Ucap dia, diantaranya etika, knowledge meliputi pengetahuan khusus ataupun umum Juga skill, keterampilan ini bisa dilatih atau diasah Seperti skill penulisan, pengeditan berita, serta wawancara Beber Firdaus Sementara pada UKW angkatan ke-34 diikuti oleh 17 peserta Diantaranya wartawan yang mengikuti UKW, Madya, dan Muda Berita selanjutnya Pemerintah Kota Pemkot Pagaralam Melalui Dinas Pertanian Kota Pagaralam Melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura Subkegiatan Sarana Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2021 Berikut berita Di kesempatan kali ini, Kepala Dinas Pertanian Kota Pagaralam Gunsono Mekson SEMM Menyalurkan bantuan berupa paket sayuran kepada masyarakat Disaksikan oleh Lurah Beringin Jaya, Wawan Esos, beserta Perangkat Kelurahan Bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini berasal dari pemerintah pusat Yang diberikan kepada pemerintah daerah Untuk disalurkan kepada Dinas Pertanian Bantuan paket berupa sayuran untuk dua kelurahan Yakni Kelurahan Beringin Jaya dan Kelurahan Dempu Makmur Menurut Gunsono, bantuan dari pusat ini Pihak pertanian beli dari pertanian dan dibagikan kepada masyarakat Setidaknya paket sayuran sedikit mengurangi beban masyarakat yang berdampak COVID-19 Dalam satu kelurahan ada 70 kantong paket Dalam satu kelurahan